7 Lapisan OC tanpa OC masing-masing lapisannya Definisi OC Diciptakan oleh ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data dapat berinteraksi melalui jaringan. Standar ini diciptakan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model lapisan OC dibagi dua kelompok yaitu lapisan atas atau upper layer. Fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Lapisan bawah Bagian utama yang menjadi perhatian lewat engineer karena lower layer adalah industri komunikasi data melalui jaringan aktual. Musical layer Fungsinya mendefinisikan media transmisi. Metode pensi nyalan Sinkronasi Arsitektur komputer Topologi jaringan dan pengkabelan Protokolnya Internet Internet FDDE ESDN ATM Network component Hub Repeter Multiplexer TDR TDR Or Oscilloscope Amplify 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 TDR 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 TC nod TDR 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 Tidak TDR 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 Protokol, NetBIOS, RPC, Socket Presentation Layer Berfungsi untuk mentranslasikan data yang tidak ditranslasikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditranslasikan melalui jaringan Network Component, Gateway, Redirector, Protokolnya, SMTP, SNMP, DFTP Application Layer Fungsi Antarmuka aplikasi dengan funksionalitas jaringan Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan Membuat pesan kesalahan Network Component Gateway Protokol DHCP DNS FTP HDTP MIME HOP SMB SMB Ini adalah sedikit animasi ya saya Tentang bagaimana data dikirim di jaringan dengan kursi lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih